Intro Ratusan peserta didik SMP Negeri Sembilan Bontang mendapat tambahan pengetahuan tentang bahaya dan pengolahan sampah plastik secara baik dan benar. Edukasi tambahan ini diberikan oleh PT. Kaltim Metanol Industri atau KMI dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Bertajuk Bit Plastic Pollution atau Kurangi Sampah Plastik Untuk Bumi Yang Lebih Hijau, kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman SMP Negeri Sembilan dan di Pendopo Kantor Kelurahan Guntung, Kejamatan Bontang Utara pada Senin 5 Juni 2023. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dipersiapkan perusahaan produsen metanol itu. Pertama, kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diawali dengan apel dan senam bersama. Berikutnya, pembuatan lubang biopori untuk resapan air di sekitar SMP Negeri Sembilan. Selanjutnya, ratusan pelajar ini diberi pembekalan oleh jajaran KMI tentang jenis-jenis sampah, bahaya sampah plastik, serta cara pengolahannya. Tak hanya itu, PT. KMI juga menggelar lomba poster yang bertemakan lingkungan hidup. Ada juga lomba ranking 1 serta lomba kebersihan kelas. Untuk para pemenang, PT. KMI telah menyiapkan sejumlah hadiah dan suvenir menarik. Dikatakan IHSE Departemen Manajer Dwipa Fatamonas, pembekalan tentang pengetahuan jenis sampah serta cara pengolahannya, sangat penting diberikan kepada generasi muda, khususnya sampah plastik. Tujuannya agar para penerus bangsa ini bisa bijak dalam menggunakan plastik. Dwipa menyebut ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan plastik masih tergolong tinggi. Kendati belum bisa dihentikan, namun setidaknya bisa dikurangi demi bumi tetap hijau. Jika manusia terus bergantung terhadap bahan kimia yang sulit terurai ini, ia meyakini sejumlah masalah lingkungan akan muncul. Sebab itu, pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, ia mengajak para generasi muda, khususnya para pelajar di SMP Negeri Sembilan, untuk beralih dan meminimalisir penggunaan plastik. Dwipa menegaskan PT KMI ke depan akan terus memberikan edukasi kepada para pelajar di sejumlah sekolah, khususnya di SMP Negeri Sembilan Bontang. Pasalnya, edukasi seperti ini tidak bisa dilakukan satu kali. Namun harus dilaksanakan secara berkesinambungan, agar tujuan dari program ini bisa tercapai. Hari ini kita dari PT KMI bersama dengan SMP Negeri Sembilan, kita bersama melakukan, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni. Adapun misinya adalah kita bersama-sama berbagi edukasi terhadap anak-anak, karena anak-anak ini adalah generasi penerus yang tentunya mereka yang akan menghadapi masa depan. Jadi kita akan memberikan sharing edukasi dengan mereka melalui seminar, melalui lomba-lomba yang kaitannya nanti dengan lingkungan hidup. Yang tahun ini temanya adalah kita mengurangi sampah plastik untuk lingkungan yang lebih hijau. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri Sembilan Bontang, Lilin Indriyawati, menyambut baik sekaligus berterima kasih kepada PT KMI atas dipilihnya SMP Negeri Sembilan untuk menjadi tempat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini. Lilin meyakini edukasi yang diberikan oleh PT KMI akan memberikan dampak positif bagi para peserta didiknya. Lilin menyebut salah satu wujud peminimalisasi penggunaan sampah plastik di sekolahnya, yakni dengan melarang para pelajar untuk jajan di sembarang tempat. Pasalnya, jajanan dari luar menjadi salah satu penyumbang sampah plastik di sekolah. Sebab itu, pihak sekolah menerapkan aturan tersebut. Lilin berharap kerjasama PT KMI dan SMP Negeri Sembilan ini ke depan bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena SMP 9 menjadi salah satu pilihan. Pilihan kita melaksanakan kegiatan lingkungan hidup sedunia. Kalian ikuti dengan baik, terutama edukasinya, penyuluhan tentang bahaya sampah plastik, apa yang harus kalian lakukan, maka minta tolong nanti kalian semua mengikutinya dengan baik. Terima kasih PT KMI dan mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan lancar. Mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, Partiwi mengapresiasi PT KMI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terlebih, sasarannya yakni pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Ia menyebut sampah plastik merupakan musuh bersama dan harus segera diatasi. Salah satunya lewat pengolahan yang baik atau daur ulang serta meminimalisir penggunaannya. Partiwi berharap ke depan PT KMI bisa memberikan edukasi ini kepada para pelajar yang ada di sekolah lain di Kota Bontang. Kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilakukan oleh KMI. Karena menyentuh kepada sekolah-sekolah, apalagi sekarang plastik ini susah ya untuk terurainya. Di sini ada praktiknya juga dalam masalah pengelolaan sampah. Sampah plastik itu susah sekali, sering-molah tidak akan terurainya. Jadi kalau bisa, ke depannya KMI juga sekolahnya saja. Kalau bisa, ke depannya sekolah-sekolah yang lain. Muliani, salah satu pelajar yang mengikuti kegiatan ini menyebut peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini penting digaungkan kepada masyarakat, khususnya para generasi muda. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup sehat. Muliani mengaku senang dengan adanya acara yang digelar oleh PT KMI. Yang menyatakan akan menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini. Lingkungan hidup sedunia itu diperingati untuk bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada bumi, serta diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup sehat. Apa yang akan kami dapatkan di sebelah nanti, akan kami aplikasikan ke depannya nanti. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skal Team melaporkan. Terima kasih telah menonton!